Dinas Pekerjaan Umum dan Teteruang Kabupaten Bandung seteka pola menganggitkan perak-perakan proyek akses jalan ke luar Tol Soroja. Rancangan kita jalan tengkena bakal jadi salah seici jalan ikonik anu pernah pigen di lalaran kukom disabilitas. Pernah itu kita jalan bakal diwawakan kutaman serta trotoar anu estetis. Pemerintah Kabupaten Bandung ngaliwatan Dinas PUTR bakal seteka pola menganggitkan perak-perakan ngomean jalan anu jadi penghubung muruk ke jalan Raya Gading Tutuka. Eta jalan teh mangrupa akses jalan utama anu ngahubungkan akses jalan Tol di jalan Raya Soryang banjaran turta jalan alternatif kota Bandung. Tepi kakiwari progres perak-perakan ngomean jalan ke Karangahontal 20% serta kermemejenadi corsa panjang 200 meter. Kepala Seksi Dinas PUTR Imam Yuda Ngeceskin etta akses jalan penghubung teh bakal ngajang gelek dina awal tahun 2020. Babarengan jeng akses jalan penghubung muruk ke jalan Parung Serab, Turta Jalak Harupat. Eta jalan teh bakal jadi selesai di jalan ikonik di Kabupaten Bandung lantaran mangrupa jalan Anu Merenah, pikendilalaran kukaum disabilitas serta bakal di adegan taman serta trotoar anu estetis. Ya, terima kasih. Mungkin akan dapatkan sampaikan bahwa pekerjaan untuk akses setahun ini kita telah melaksanakan pergiatan ini. Kegiatan untuk kesaluran, di mana seluruh ini kita melakukan hidup. Selanjutnya juga kita telah melakukan persiapan lahan untuk pengecoran dan memperbaikan tanah dasar. Dan mudah-mudahan di pertengahan bulan ini kita sudah melakukan pengecoran untuk di segmen aksesnya. Dan kedepannya kita akan melakukan penanganan pengecoran di persipangan jalan. Di Namprona, pengamunan jalan muruk ke Jalak Harupat serta Parung Serab butuh waragat anunitih 20 miliar sangkan etap proyek Pungkas Luyukana target Bupati Bandung Dadang M. Naser nyata ngajang gelek dina tahun 2020 nubakal datang. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV